musik 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 hello kemarin lagi bersama gue dan Kenny hari kita lagi mau jalan-jalan lagi kita lagi mau nyobain kue dia cukup terkenal disini ikutin jalan-jalan kita yuk hari ini hai sekarang kita udah sampe di belakangnya museum station jadi kita lagi jalan kakek nih buat ke toko kuenya yang katanya Endo itu hi who are you? who are you? who are you? ya i know it's very hot what you got in your hand ice coffee oh it's coffee where's the cake shop? oh no where's the cake shop? oh no where's the cake shop? oh there jadi buat ke toko kuenya tadi kita lewatin hard park bisa dilihat tadi banyak banget orang yang duduk enjoy duduk di samping-samping park gitu dirumput-rumput nyapan karena memang hari ini udaranya cukup enak untuk menikmati Sydney di siang hari let's go, lampu merah let's go, let's go let's go oh this is Australian Museum Australian Museum tuh tapi aku gak mau masuk hari ini karena aku udah mau makan kue ayy almost there to the cake shop wulu-mulu ini tapi dia lepas tiba-tiba anginnya kencak banget tuh gila sih udaranya oh no cake shopnya udah nyampe heyy there you go my flower and stone they got two shops here and there tuh oh no pas nyampe cuma ada bread karena gue pengen banget cobain kuenya tapi coba kita lihat ya di tokonya yang sebelahnya should have mall ini sih harusnya enak tapi gue gila pilihan kuenya tuh banyak banget sampai gue bingung mau milih yang mana dan itu katanya tuh selalu freshly baked tiap pagi gila banget gue akan balik lagi sih untuk kue lain tapi hari ini gue cuma pilih dua kue sama kayaknya kue disono kita duduknya disini tuh setiap hari mereka juga bikin bread gitu dan freshly baked everyday jadi bagaimana cara kuemu kue? yang mana kalian suka yang paling suka? pistecian atau pistachio pistecian oke dan sekarang kita masih mau makan lagi hahaha tapi kita lagi mau makan di hidden gem yes, it is the hidden gem and kayak food court underground gitu ikutin kita ya, ini bakal seru banget karena gak pernah nyangka di bawah itu bakal ada food court yang super rame ya dan makanannya seru-seru banget harganya juga super affordable yay jadi kita udah sampe di food courtnya tuh, lower ground floor food court lo harus liat tempatnya kayak apa, ini kayak gak apa ya gak ketebak lah, ada tempat seperti itu goes to food court kita turun ke bawah sini, super seru banget, hang on almost there almost there almost there sih gila banget kan tuh makanan, semuanya makanan makanan ada hongkong ada fast food barbecue ini japanish food terus ada thai tuh tuh i believe so banyak banget orang kantor yang makan disini ini malaysiaaa oke kenny, what do you want? what do you want? you want the japanis one? tuh 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 3 choices karena kita dateng pas sore happy hour tuh bayangin 3 choices cuma 5 dollar oh my god let's go mate tuh kenny beli ini cuma di harga 5 dollar nasi sebakul steamed fish ini omelette this is yummy enak gak dud? oh good? bener-bener kaget banget ternyata sore jadi ini tuh tutup jam 4 sore sekarang udah jam setengah 3 ternyata sore itu harganya makin murah karena mereka lagi penghabisan stok gitu padahal sebenernya during the day sehari-harinya pun makanannya udah termasuk murah ya jadi ini tuh kayak kantin karyawannya orang-orang kantor gitu super affordable big portions what a great hidden gem jadi kalo dateng kesini harus banget sih mampir ke food court ini setelah ini kita bakal ke satu bar yang barnya tuh bisa muter sekeliling Sydney ya bisa buat lihat pemandangannya Sydney oh my god I am so excited for that so let's have a look ya abis ini kita akan kesana gila gue harus rapin rambut gue dong masa mau kebar rambutnya kayak gini kita masih punya 2 jam sebelum kita ke kebar jadi kita lagi mau lihat sepatu dulu kali ya sebelum kita kebar kita mau duduk dulu sambil nunggu jam kita kembar mungkin kita ke QVB kali ya Queen Victoria Building kita gak juga dilihat sepatu tuh gak jadi kita mampir aja ke QVB Tuh kita ke toko mainan yang di QVB ada apa? ada toko mainan eh ada Lego gak? iya ada oke oke oh ada yang main piano tuh the baby grand piano siapapun bisa main piano disini ya boleh see QVB is very beautiful i like to be here happy again karena kita datangnya sore jadi udah mulai banyak toko yang tutup ya tuh which one? oh old traits jadi mereka kayaknya lagi ada diskon gitu ya old traits ini kayaknya buat ini deh buat Halloween ini surganya banget buat yang suka Pokemon Gundam barang koleksi tuh gila ini bener-bener surganya men gila itu keren banget coy 250 look at this one, right? 250 wow 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 yeah oh look at this oh this is the Batman one ini ini plastik model kit merakit Toy Story i like this i like this tuh oke tadi udah selesai lihat mainan yang ada di Hobbico nya jadi memang Hobbico tuh ada di ini QVB jadi kalo kalian emang suka banget sama barang-barang collector itu wajib banget untuk kesitu super seru barengnya banyak banget gua gak expect tokonya tuh se pek itu barang-barangnya dan ya it's quite interesting to go that and here you go guys my canis ya sebelum kebar kita mau mampir ke Miligram 15% discount oh wow wow some classic books let's see like this one oh sorry we got poetry and plays wow this is a very big store a very Aussie gift a very Aussie gift very Aussie gift very Aussie gift Vegemite jadi tadi tokonya seru banget sih ternyata itu connect ya Miligram sama apa tadi Dai 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 Mox itu connect gitu jadi super big they sell a lot of major ini sih kayak stationery gitu lah ya ada kayak toko buku lah gitu tapi lagi seru banget karena mereka tuh lagi apa ya ngeluarin barang-barang untuk Christmas ideas gift ya gitu sekarang kita lagi mau lihat cepat always shoes dan ini lagi eksklusif ya limited editions very good gue sekarang lagi duduk di tempat sepatu karena emang Jenny tuh suka banget lihat-lihatin sepatu gitu nyoba-nyobain dan emang disini tuh hype banget sih untuk sepatu-sepatunya gitu sticker-sticker-sticker tuh him tuh dia lagi nyobain sepatu hobi banget sih nyobain sepatu ya ampun ya ampun ya gak gak lihat deh udah-udah sempit oke wey kita lagi nungguin banget ini toko legonya buka tuh harusnya sih bulan Oktober ini ya tapi gak ada tanda-tanda bakal buka gitu there you go udah selesai here we are uh into our last stop for today we are about to go to Oba how to get into the Oba hey so the Oba is in level 47 oh i'm so excited oh i'm so excited we are too casual to go to the bar it doesn't matter okay haha this is not smell here you know it's uh this is very casual Oba Oba is it oh ha 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 hello 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 no way yeah way thank you thank you Jadi ini tuh kayak bar yang muter 360 derajat gitu Muterin OC Oh, kita ada opera house ya Duduk di sini tuh Kita pake happy hour menu gitu Jadi, apa tuh good deal Jadi, coba jelasin di happy hour ini Order apa aja This is chili hummus This is sweet potato fries Which one is the golden hour? This one is the golden hour And this one is the crimson skies It's like a pretty good deal for the happy hour Okay, we have just finished shower time and over How is it? It's not bad It's not bad, pretty good We got a happy hour deal So, it's pretty good Good food, good place, good drinks, good experience, good hospitality Yeah Everything was sweet Yeah Strolling around the city We're here We're here We're here We're here Gila, muka gue udah merah banget, coy Kita udah sampe di opera house Oh, sebentar lagi sih Jadi di opera house itu ada Di sini tuh, di Sydney Lagi bersemi bunga jakaranda Jadi bunga yang umu-ungu gitu Sekarang kita coba lihat ya bunganya ya Tuh dia tuh bunga jakarandanya Kenny ke depan sini gue videoin Adap sini Wey, Kenny dengan jakaranda Tell yaa Terus di sana udah oboran It's super witty, hey eh sorry ada orang foto ada orang foto Jakarta Hei jadi sekarang kita di The Opera House lagi menikmati hari aja ya killing the time sebelum kita pulang ke rumah jadi kayaknya segitu aja video jalan-jalan kita hari ini all good thank you so much guys for watching see you next time di video-video kita selanjutnya bye have a good one see you see you guys